Orang-orang kita tuh masih di situ-situ kok, gitu, Mat. Masih di perdebatan antara, Loh, ini kan itu? Loh, ini kan itu? Loh, ini kan itu? Dan yang kalau dipantau ya, secara presentase ya, Lebih banyak berdebatin di dalam sini. Iya, bukan antara ini dan ini. Teman sepermainan. Dimana ada dia, selalu ada. Teman sepermainan. Dan jangan juga kita tiba-tiba menjadi orang yang toleran Kepada yang berbeda agama, Tapi intoleran terhadap yang di dalam agama sendiri. Kurang aja, bisa-bisanya pakai tempat gua. Udah dikasih tempat jelek kayak gini masih... Gak bisa syuting lagi lu! Gondrong biadab! Set saya dihancur-hancurin, kursi-kursi dipatahin. Terpaksa lesehan ini. Aduh! Ada bayanganmu di mataku. Dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh sayangku? Ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Set baru, anjing! Terima kasih, Gondrong! Udah buat saya punya set baru. Tapi ini, ada topian LGBT ya? Ada topian LGBT, bintang tamu juga LGBT. Cocok banget nih! Suasana Jogja, weh! Bintang tamu LGBT dari Jogja. Bencong Jogja. Bencong Jogja. Oh, kita harus ngomong kayak gini dong. Kayak tim Nasirman. Ini Naryo senyumannya lagi di bioskop lho ya? Oh iya bener. Naryo senyuman Naryo masih di bioskop ya? Pas ini tech. Pas ini tech. Tayangnya kan... Masih! 2 bulan lagi? Oh iya. Enggak lah, ini tayang minggu depan. Oh minggu depan. Minggu depan ini langsung Yusra Fariza, Naryo. Yang dibandingin senyumannya sama Laura Basuki. Udah gila itu. Keren! Keren! Yang setiap selfie dan senyum pasti dipuji sama... Gak apa-apa, intel biasa. Iya. Gue harus ditanggapi, kalau ditanggapi bahaya. Iya. Biasa, di setiap senyum pasti ada balasan... Ah, bibirnya. Ih, Laura Basuki. Bukan. Naryo? Naryo. Wih, sis, sis, sis. Bibir gimana? Ih, hahahaha. Gini. Eh, mohon maaf ini langsung ada kereta lewat. Astaga. Karena ini kita dekat stasiun Gatindegara. Oh iya. Ya, masih walaupun set berubah masih. Ya, tapi kalau kalian tahu lewat, kita suaranya jadi lebih kenceng gini matanya. Gak apa-apa. Makanya kita tutup pakai jatinegara, negara yang banyak organisasi tapi tak menyatu. Ah! Halo, Mas Justru, apa kabar? Ini kayak, kayak ini ya, set kayak gini. Sebenarnya kayak ini, Tomat. Apa itu? Kayak kita lagi ngobrol di Jogja, tapi di syuting sama orang. Iya. Ya kan kita juga lama nggak ngobrol. Kayak set-set Jiroluger. Iya, kayak set-set Jiroluger. Jiroluger. Kayak angkringan-angkringan yang pinggir jalan Jogja itu. Bos Wanto. Ada angkringan di dekat kamping tuh, Bos Wanto. Pak Pur tuh, ada. Pak Pur. Ada pasti, kalau misalnya yang Jogja pasti tahu tuh, angkringan Pak Pur. Kayak dekat radio Ui itu apa? Ui, Unisi. Unisi. Unisi, depannya kita duduk. Iya, apa itu nggak tahu lupa. Oh iya, angkringan itu ya? Angkringan itu, angkringan kayak gitu. Tapi itu di Jogja. Iya. Kalau di Jakarta ini kayak apa nih? Kayak, kayak ini. Kayak set-set wargop-warkop Kemang. Yang udah siap gunung tikar. Yang kalau ada ini udah siap gunung tikar tuh. Ada apa? Ada Satpol PP. Udah langsung siap. Disininya udah ada tali tuh. Udah ada tali langsung ya. Apalagi ada banci manggel. Anjing. Orang-orang yang kayaknya banci beneran, Mat. Padahal mau nikah. Iya. Nikah ini kamu flushing. Banyak yang bilang gitu. Tapi bener nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Enggak lah, nggak mungkin lah. Ini kan anak ini dididik dengan benar. Iya, betul. Nggak ada lah begitu-begitu tuh, nggak ada. Didikan di rumah, didikan Islam. Islam. Islam banget. Islam banget. Seperti sholat dong? Waktu di rumah. Akhir-akhir ini iya. Karena mau nikah. Waktu dulu. Waktu dulu di rumah iya. Lima waktu? Lima waktu. Lima waktu dan cuman subodok yang nggak ke masjid. Di rumah subodok? Di rumah subodok yang nggak ke masjid. Kan subodok pasti jam-jam lima gitu kan, baru bangun gitu-gitu. Tapi apa sistemnya dibangunin? Iya, wudhu, masuk kamar, kunci. Enggak. Enggak, kalau itu dulu-dulu iya. Iya kan? Iya kan? Dulu-dulu iya. Iya kan? Dulu-dulu iya. Pasti panggil, nggak ada suara. Enggak, ternyata itu trik semua orang ya. Iya, emang semua orang. Aku aja diajarin subodok. Pasti subodok udah luar sih kan. Ternyata itu trik-trik semua anak kecil itu kayak gitu. Subodok dibangunin. Epek-epek wudhu. Masuk kamar. Kunci, klak. Harus ada jeduk-jeduknya nggak? Jeduk-jeduk dengkul jatuh? Enggak perlu. Enggak perlu. Oh, kalau aku harus. Lagi mana mau tidur kalau ada dengkul di lantai? Ada, harus ada jeduknya sekali gitu. Paling nggak, kalau ada orang lewat tuh. Oh, memang gerak kok gitu. Oh, biasanya diam di atas kasur. Terus tunggu beberapa saat, kaki yang gitu. Iya, gitu ya. Biar seolah-olah jidat ya. Biar seolah-olah. Lutut, lutut. Lutut, lutut. Lutut udah nyentuh. Oh, ada kok pedemiran gitu. Kalau dipanggil, berusaha untuk tidak terkecoh dulu. Stafil Allah. Trik, trik. Namanya trik. Namanya trik kan? Seorang, betul. Namanya trik kan, mas. Stafil Allah. Stafil Allah. Tapi, didikan mas Yusna kan sebenarnya Lamongan ya? Lamongan, Lamongan. Lamongan, tapi cuma sampai SD. Jawa Timur dong? Jawa Timur. Hampir SD terus? Sampai SD di Lamongan. Mulai SMP, yaudah di pesantren yang di Jogja itu. Nah, kan Jawa Timur nih? Iya. Banyak pesantren dong? Banyak. Banyak banget. Kalau maju sedikit jombang ada. Jombang ada. Tebu Irang ada. Tebu Irang ada. Macem-macem tuh. Tapi kan NU. Oh, harusnya Muhammadiyah? Harus Muhammadiyah. Harus Muhammadiyah. Atas saran siapa? Abah dong. Abah tuh Muhammadiyah banget. Dia itu orang yang punya poster Amin Rais for Presiden. Jirat, aku juga ada. Yang 2004 tapi aku. Oh, yang 2004. Yang 2004 ya. Si Suwono Yudhuswono. Si Suwono, iya. Amin Rais. Amin Rais, Si Suwono itu. Dulu juga. Abah milih itu. Abah itu punya poster itu. Amin Rais for Presiden di figura, Mat. Di figura 98. 98 dia kagum banget sama toko itu kan. Terus habis itu. Habis itu? Mohon banyak. Semakin disini. Oh, tiap lihat dia. Lapo sih, Min. Yang gitu apa-apa? Mas Yusrin nggak pernah? Tentang. Saya nggak ikut-ikutan kalau politik. Kalau kesampaian kan sudah pernah berurusan sama anaknya. Iya. Kok tau ya? Iya, tau lah. Iya lagi. Saya ingat Bu ya, nggak tau. Itu tuh kayaknya temen SD-nya temenku waktu SMP. Ah, mumet ya? Mumet ya? Mumet ya kayaknya ya? Temen SD-ku waktu temenku. Temen SMP, temen SD-nya temenku SMP. Hah? Itu. Jadi aku punya temen SMP, Nimat. Ah, temen SMP. Aku punya temen SMP. SMP kan? Nah, dia tuh punya temen SD. Dia punya temen SD. Nah, itu loh. Jadi temennya temenku. Waktu SMP ketika dia SD? Nggak, nggak. Anjir. Ini gimana sih? Orangnya aja sosoknya udah bikin mumet. Jangan sejarah pertemanannya lagi. Jadi ini. Awan punya temen. Namanya Andi. Namanya Andi. Temen SMP permainan. Dimana dia selalu ada. Temen SMP permainan. Hahaha. Dimana ada. Jangan bilang, ah dong. Ntar dipotong nih. Ah, ah. Tapi sejam. Atau dibikin lama-lama kecil tuh. Ah, ah, ah. Masuk. Tiba-tiba ah, kemana gitu. Sampai ke planet. Sampai ke stasi Manggarai. Ini biasa kan editor khas kan udah hafal kan aku kan. Kepala besar atau mengecil. Kalau marah kepala besar. Kepala besar. Ini nanti Adi tuh marah tuh. Marah. Wih, ya. Udah hafal ya editor. Udah hafal. Udah hafal. Pantes pada resign udah hafal. Udah hafal, udah hafal. Tapi tolong naikkan gaji editornya ya. Lucu itu. Itu komen-komen tuh gaji editor. Nah, editor aja yang bikin set ini. Iya, keren. Iya. Tapi editor pro gondrong. Pro gondrong. Dia dikasih ruangan. Kasih asih. Loh, gondrong kan berkoalisi sama si Botak. Saya gak mau nambah-nambah. Saya mau dapet nambah. Dolong ya. Kita lagi bahas Andi. Iya, iya, iya. Sama temannya Andi. Temannya Andi. Andi ini kan teman SMP Gu. Iya kan. Nah dia tuh sebelum SMP kan SD dulu. Oke, DSD. Enggak satu sekolah. Enggak sama sekolah. Enggak sama sekolah sama si Andi. Nah, Andi ini punya temen ya itu. Anaknya. Satu sekolah. Satu sekolah, satu bangku. Teman sebangku. Deket banget dong ya. Harusnya ya. Iya. Cuman kalau aku kan beda. Kalau waktu itu aku bermasalah, telepon Andi aja harusnya. Harusnya. Mas Yusen gak kabar-kabarin. Eh, itu temannya teman SD Kulo. Aku kan orangnya kalau ada teman masalah, yaudah. Saya memikirkan pernikahan. Iya. Biar gak dituduh NG ini. Biar lepas itu. Foto-foto om-om. Foto-foto. Masih banyak di aku. Masih banyak. Oh, masih banyak. Itu minta tolong ya istri-masis istri lu nanti. Kelak. Tolong jangan marah ya. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada 4 Juni tiba-tiba keluarin foto-foto itu. Ya, 4 Juni kan Anda? 4 Juni. Sampai ini kan Juni juga. Tanggal berapa ya? Tapi beda. Aku cancer. Anda gemini. Iya, kamu berarti 20-an. 22. 24. 24. Aku sama Messi. Messi 25. 24, Messi. Tapi 87 dia. Iya. Kok kan 92. 92. Oh, iya. Pak Habibie yang 2. Eh, Habibie 23. Pak Habibie. Jokowi 23. Pak Jokowi 23. Pak Jokowi. Pak Habibie itu Pak Habibie masih gemini. Eh, Pak Habibie gak gemini. Eh, Pak Jokowi yang 6. 6 itu SBY. 8. SBY juga Juni. Juni juga. Wah, semua Juni lah. Apakah saya akan menjadi presiden? Pak Artung gak. Anda menjadi ketua Muhammadiyah? Enggak, itu kan lucu-lucuan kemarin. Lucu-lucuan jalan muktamar kemarin. Berarti memang Anda ini Muhammadiyah dari basic ya? Sebenarnya enggak. Iya Muhammadiyah dari basic. Aku TK-nya TK Aisyah. Aisyah. Aisyah itu. Nama alihahnya di Mu'alimin Muhammadiyah Jogja. Jogja. Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Jogja. Jogja. Jogja, itu. Jadi memang dari TK sampai kuliah tuh Muhammadiyah terus. Aku. Aku tuh. Ini karena paksaan kan teman-teman di sepermainan. Ah, 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 ah. Dimana ada dia selalu. Udah, 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 udah. Ada aku. Udah ada. Maksudnya nih teman-teman sepermainan. Ini kayak orang nongkrong tapi ditontonin. Eh, kalian masuk kaca udah. Udah kayak ini. Kayak lagi nongkrong di Jogja terus ditontonin orang. Ini lagi bahas admin Mafia Wasid gak? Anjing. Anjing. Dikirim ke situ lagi. Brengsek. Yang mana? Kita gak tau banyak orang bawa mata ya. Sepak kok mana? Kalau perlu dipotong nanti bilang. Ya jangan. Terlalu bahaya yang itu. Tapi beliau udah buka. Udah gak usah. Udah gak usah. Oke, oke. Apa tadi? Teman sepermainan. Bu, ya teman. Ini siatip. Ini teman sepermainan kan punya apa namanya? Background yang beda-beda dong. Apalagi Jawa Timur. Basicnya NU banget dong. Harusnya sih. Nah, di pemukiman situ? Pemukiman deket rumah? Lebih banyaknya sebenarnya lebih banyak yang gak NU atau gak Muhammadiyah gitu. Netral. Netral. Tapi waktu itu karena perguruan Muhammadiyahnya bagus. Jadi lebih masukinnya di situ. Tapi ya karena di satu sisi memang apa kan orangnya memang Muhammadiyah banget kan. Apa masuk organisasi Muhammadiyah juga gak? Maksudnya jadi pengurus. Secara kepengurusan gak. Di Lamongan? Enggak. Enggak pernah. Cuman ada teman angkatannya yang sekarang di pimpinan pusat katanya. Aku lupa namanya. Pak Haidar. Bukan, bukan. Ada di pimpinan pusat kok. Ibu pernah menitipkan pesan untuk kalau misal ketemu beliau di gedung PP. Wah, seolah-olah aku Muhammadiyah banget. Lah, emang kan dari TK? Ya, tapi kan aku kemarin juga habis dari PP Muhammadiyah kan. Soan. Iya, ngemsi acaranya launching bukunya Pak Ketua. Sekum Pak Abdul Muhti. Oh, bukan Cak Nanto ya? Bukan, bukan. Cak Nanto penguda Muhammadiyah. Oh, iya. Iya, pengudanya itu Cak Nanto. Kemana ketemu juga sama Cak Nanto. Oh, Cak Nanto. Sama-sama Jawa Timur tuh. Iya, sama-sama Jawa Timur. Deman dia Madura ya? Enggak tahu aku. Panggil Cak, iya Madura berarti. Iya, iya. Enggak semua panggil Cak. Cak Madura, pas siapaan Madura dok. Iya sih, tapi Cak siapa ya? Enggak Madura ya. Cak Nun Madura bukan? Cak Dikin enggak Madura. Cak Dikin. Ada Campur Sari. Ada Campur Sari, Pak. Ini, ada lagunya judulnya Tragedi Tali Kotang. Gimana? Itu, Cak Dikin. Ada. Cak Dikin mau ngomong ini ya? Enggak. Enggak semua yang Cak, Mohamadiyah. Enggak semua yang Cak, kan tadi dia Campur Sari. Tapi enggak tahu ya kalau ternyata Cak Dikin itu adalah anggota Mohamadiyah ya? Enggak tahu aku. Nah, tapi di pergaulan sendiri kan berarti kan bebas ini kan. Anda punya enggak maksudnya status? Kalau aku pengen masuk situ, tapi abang maksa masuk sini nih, masuk Mohamadiyah. Oh enggak, enggak. Enggak pernah aku. Pasti oke-oke aja? Pasti oke. Dulu ada kepikiran untuk pengen masuk Gontor. Gontor itu kan maksudnya di tahun-tahun... Sembilan puluhan akhir itu kan cukup... Sampai di Papua tuh? Iya, cukup kenamaan kan. Sebagai pondok pesantren dan... Modern. Iya, modern gitu-gitu tuh cukup kenamaan gitu. Dulu pengen masuk situ, cuman kayaknya enggak ada apa ya... Enggak ada... Lebih malas di debatnya daripada keinginanku tuh lebih malas di debatnya. Kalau sama orang tua ya. Lebih banyak yaudah gitu. Apalagi abah. Apalagi abah. Wih, udah suruh itu-itu. Itu ya itu gitu. Enggak bisa dikompromikan ya? Enggak bisa dikompromikan. Kecuali Anda menjadi banci masih bisa dikompromikan. Itu aku udah punya power untuk berargumen. Uwes, uwes, uwes. Untuk berargumen. Dulu kan aku pengen masuk kuliah film kan. Oh iya, pas kuliah. Iya, karena tuh dulu aku tuh cinta banget sama film ini, Mat. Apa namanya? Catatan Akhir Sekolah. Iya, Anda pernah mengatakan saya. Catatan Akhir Sekolah tuh aku pengen banget. Terus aku pengen belajar film dari situ. Dan Anda pas pengen punya satu ide cerita... Iya. Yang Anda... Sampai sekarang belum kesampaian. Belum kesampaian. Saya terharap kesampaian karena bagus. Iya, itu. Tapi... Waktu itu... Kan daripada aku berargumen dengan abah, aku pengen kuliah. Misal kayak waktu itu di Jogja ada kuliah yang belajar tentang film kan easy toh. Iya. Nah, daripada aku berdebat, aku pengen masuk easy. Mending cari kampus yang kira-kira ada nafas-nafas Muhammadiyahnya. Tapi bisa belajar film juga. Dan film di Muhammadiyah oke tuh. Iya, lumayan. Di Universitas Muhammadiyah. Iya, dulu. Iya. Dulu, sampai sekarang ya. Mungkin sekarang sih... Ini kan dari Muhammadiyahnya juga sih yang bikin Tile itu. Iya. Nah, itu... Nah, itu... Iya, itu... Ngomong-ngomongnya gak aku sama dia. Nah, itu Wemye juga itu. Tapi setahun doang dia. Iya. Iya, iya, iya. Butejo-nya. Iya, Butejo-nya. Yang bikin Tile itu... Oh, sutradaranya. Sutradaranya itu. Oh, Wemye. Wemye, tangan-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Aris Lono. Ah, aku tahu dia. Tapi dia di... Itu teman kosanku di samping DPS tuh. Oh, itu... Eh, di mana dia sekarang ya? Di Jakarta. Oh, iya. Dia dulu tuh... Eh, kita mas Jogja aja. Enggak, seru nih. Dia dulu tuh... Dia sempat bikin film pendek, kan? Iya, dia dulu anak-anak kine. The Judgement. Iya, anak-anak kine dulu. Iya, anak-anak kine. Anak-anak kine itu UKM-nya. Iya, iya. Nah, kalau yang aku itu... Bukan UKM, tapi kayak... Komunitas, kan? Komunitas. Tapi mereka gabung, kan? Iya, tapi kita dulu sempat bikin apa ya? Masyarakat film apa-apa, gitu. Nah, itu dulu sama si Lono ini, seinget. Aris Lono Aditi, ya? Itu si Lono. Ada Judgement. Aku pernah diajak juga. Maksudnya, Mat, kita bikin apa gitu? Sama sama itu. Nah, daripada yang begitu-begitu, aku mending... Ya udah, aku ngalah aja, gitu. Karena aku lebih males untuk berdebat sama Abah. Intinya jurusannya bodoh amat. Passion bodoh amat. Intinya masuk Muhammadiyah dulu? Iya, betul. Sebegitu Muhammadiyahnya, berarti? Sebegitu Muhammadiyahnya, Abah. Aku kayaknya satu-satunya... Gak tahu sih, kalau misalnya ada yang punya ya. Komika di Indonesia yang punya kartu anggota mamah dia. Wih, ada. Fatijun ada. Oh, ada. Oh, dia kan satu almamater. Almamater. Mualimin. Bener-bener. Itu kan memang syarat kelulusan. Fatijun kan temannya Ongen, kan? Ongen. Waikabu, Aznar Waikabu. Aduh, udah mulai asing namanya nih. Biarin mereka gak ngerti. Nggak, udah mulai asing. Nama-nama yang kamu sebutin udah mulai asing. Satu, kok sama Gembul itu dulu. Iya, itu. Ongen, ongen, ongen tuh. Aznar Waikabu. Namanya kayak nama pulau. Waikabu, itu gitu loh. Itu warga loh, hati-hati. Nah iya, kayak nama... Apa itu? Warga. Warga? Iya. Waikabu. Oh, iya kan. Waikabu. Kayak nama pulau kan? Waikabu. Kan sempat gabungnya sama Staira Vidojogja juga. Oh, nggak tahu. Open mic. Iya, iya. Oh, nanti cari tahu aja. Aznar Waikabu. Ngapain orang temannya Gembul? Oh, iya. Gembul siapa juga orang nggak tahu. Kita bodo amat. Orang mau kenal apa nggak. Di sini bodo amat kita. Kita sebut aja Lono Aditya. Nah, berarti kan... Apa ini kan Muhammadiyah sekali? Anda nggak terlalu Muhammadiyah? Di zaman kecil? Iya. Anda pengennya Aisyah? Aduh, 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 aduh. Aku nasihat tul Aisyah. Nasihat tul Aisyah. Yang ke sisturnya. Yang ke sisturnya. Wih, itu dulu lombok-lomboknya banyak banget di Farva gitu. Aisyah. Aku dulu sampai apal itu semua Mars dan himnenya itu. Wih, semua organisasi otonom ya. Ya kan karena ujian juga. Jadi kayak yang dari kecil, aku mengenyam ke Muhammadiyahan gitu. Di SD diajarin ke Muhammadiyahan, di SMP diajarin ke Muhammadiyahan, di Aliyah diajarin ke Muhammadiyahan. Kuliah pun dapat ke Muhammadiyahan. Ada, mata kuliah ke Muhammadiyahan aku. Dan semuanya sama loh, maksudku. Sama. Maksudku, ya apa bedanya pelajaran ke Muhammadiyahan? Yang di SD sama waktu di kuliah. Sama. Sama kapan Muhammadiyah berdiri, surat apa yang menginspirasi ke Muhammadiyahan. Yang paling aku ingat, pelajaran ke Muhammadiyahan di kuliah. Apa? Muhammadiyah tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya. Nah itu berdebat aku apa-apa dosen tuh. Itulah kenapa. Gara-gara Bapak 2004 itu. Itulah kenapa matahari yang biru itu berdiri kan. Iya. Dan dia kan mundur dari ketua pimpinan pusat waktu itu. Betul. Tapi kan secara cirinya gak mungkin mengurusi umat tanpa terlibat di politik. Iya betul. Tapi ya politik pemerintahan maksudnya, Mat. Kayaknya. Iya harus lepas jabatan. Harus lepas jabatan. Makanya matahari yang biru itu berdiri waktu itu. Berdiri waktu itu. Iya kan. Iya benar. Benar. Iya. Iya. Makanya udah keluar ya itu. Udah keluar posisinya. Posisinya udah keluar. Soal banget ya. Iya. Soal Bapak itu ya. Iya. Abang saya nonton terus dulu. Suling kort apa tuh. Aku cari kortnya. Aku cari kortnya. Aku pengen jadi ini tuh jadi salah satu sound di instastoryku deh. Alarm kayaknya bagus ya. Wah itu Harap bangun tidur kayaknya. Aku kan susah bangun ya. Aku harap itu kayak bangun. Kayaknya iya sih. Lepas dengar. Wah. Kamilu udah deket nih. Tapi partainya masuk loh itu loh. Masuk. Masuk ke lolos. Lolos bukan masuk ya. Lolos. Partain baru. Partain baru. Tapi kan nomor urut kemarin gak ada. Gak tau dia. Cabut enggak. Enggak. Tapi masih diajukan banding. Oh iya iya. Masih ajukan banding. Tapi nomor urut gak ada. Setauku ya. Kalau gak salah coba dicek. Gak ada. Ya. Biasanya kan orang yang komen dan lebih tau. Lebih tau ya. Googling dulu kan. Ya kita kan gak googling ini gak sempat ya. Di nomor urut gak ada kok. Santai bener lewat. Santai. Orang. Orang santai bener lewat. Jangan anaknya Bapak itu. Santai bener lewat. Gak tau ada orang soteng apa itu. Orang lagi soteng. Dikirakan kita nongkrong. Oh iya. Kita kan terkesan nongkrong biasa ini. Biasa. Ini kan nongkrong biasa. Orang kita nyebut Lono Aditya. Ongen. Asnar WK. Gembul. Gembul. Itu siapa? Orang nonton PWK juga gak tau ini. Eh kok PWK ini apa nih namanya? Kok PWK? Kok PWK? Bentar. Kok PWK ini? Maaf ya. Saya undang Anda di sini. Saya itu udah list Anda. Bentar nih ya. Saya tahu Anda muncul di warung itu. Warung-warung siap itu ya. Tapi saya itu udah list Anda duluan jauh-duluan. Jauh-jauh banget dari season 1. Saya pengen membahas ini sama Yusril Fahriza. Tapi Anda memilih ke situ dan di sini sebut nama itu. Kok bisa? Emang ini programnya sangat top PWK ya? Jauh. Oh jauh. Yang datang ke sini? Siapa? Fahri Hamza. Pak De Indro. Oh Pak De Indro pernah. Dan diajak sama Gondrong itu? Gak mau. Oh gak mau. Bayangin aja pereli. Pak De Indro. Pahri Hamza. The Legend of Legend. Saya ada Roma Irama. Loh. Pak Haji pernah datang ke sini. Aku yang ke rumahnya. Masa sih? Wih. Wih anjol. Roma Irama. Dan gak mau di PWK. Ini orang-orang yang gak mau di PWK. Kamu tahu gak? Roma Irama itu namanya bukan Roma Irama. Siapa? Roma Irama. Karena RH-nya itu adalah Raden Haji Oma Irama. Oh iya. Oh makanya biasa orang dipanggil Haji Oma. Karena RH-nya itu adalah Raden Haji. Dia itu masuk dalam 40 seniman paling berpengaruh abad 2020. Waktu di tahun 1998 Iwan Fals. Iwan Fals. Nongkrong disuruh-suruh. Orang. Iya tapi. Maling oke lah. Aku lihat-lihat. Gak usah menjilat. Wih. Gak usah menjilat. Ya PWK lebih oke sih. Karena dia dapat ruangan. Oh iya. Kita terbentur suara. Ada orang lewat tadi. Ada orang lewat. Motor tiba-tiba dengan santainya gitu. Santai aja bang. Tiba-tiba lewat saya itu. Kita lagi bangun. Waduh. 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 Gitu kan. Kita lihat dari sini. Iya. Gak rokok bang. Ini kayak apa nih ya. Oh kayak Kiai Yai Enua. Oh bener. Dan tananya akur kan. Kiai Enua sama Kiai Muhammadiyah nih. Iya betul. Kemudah. Tapi aku bukan ada Hindu juga. Oh kamu gak? Jangan memframing. Tapi kan kamu kuliah di UMJ. Ya kuliah di UMJ. Emang gak boleh? Boleh. Boleh. Ada orang agamanya katolik. Ada teman sekelasku Hindu. Kemarin juga ada Hindu ya. Sempat ada wisudawan Hindu di UMJ. Ada berarti toleran kan. Toleran. Ya kan cuma pendidikannya doang. Berarti dia gak ambil matahku dia. Cuma pendidikan doang. Berarti dia. Gak usah dilanjutin. Sabar. Coba. Maksudnya cuma pendidikan doang. Iya lah. Yang lainnya gak toleran. Ah bukan. Bagaimana maksud anda? Masuk framing ya. Anda bisa framing saya. Tiba-tiba saya gak boleh framing. Enggak. Bagaimana? Bukan begitu. Kalau muda. Sobat muda mendunia. Yang tunggul dan islami. Kita harus. Kita harus sebagai. Sebagai alumni. Kau kan S1 kan. Iya. Walaupun gak kau lanjut kan. Iya. Kita harus bagi alumni. Gak lanjut apa? Yang jelas. Gak lanjut. Koas. Koas. Iya kan. Tapi alumni. Tapi alumni. Tapi kan S1 lulus. Udah tergabung di KUMI. 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 Punya ini ya. Punya. member card. Enggak sih. Saya gak mau. Oh gak ada. Iya. Ada tau. Syarat kelulusan itu Mak. Iya. Eh. Syarat kelulusan itu? Kalau syarat kelulusan ada ngaji gak? Ada. Tapi aku gak dateng. Lah. Iya. Aku syarat kelulusan ngaji yang ngetes adik kelasku waktu dimualimin. Iya aku. Akhirnya aku skip. Aku gak dateng. Bukan skip sih kayak. Yang si Fahminya ada. Adik kelasku. Oh yaudah Kak. Langsung aja gitu. Iya. Aku gak dateng. Gak mungkin dong. Aku gak bisa ngaji. Aku kirim ke ustadznya. Sertifikat juara MTQ. MTQ belum tentu. Kamu bisa ngaji gak? Ya Allah. Wits. 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 Anda tanya saya harus di 10 tahun lalu. 10 tahun ini saya sangat-sangat goblok. Saya sangat. Nah tapi di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini. Iya. Berarti kan homogen dong. Iya. Secara pemikiran. Secara organisasi. Secara kultur rumahnya. Homogen dong? Kayaknya iya. Karena aku baru punya temen yang di luar. Di luar. Islam itu kayaknya baru dari. Pasti hidup dong. Di Lamongan gak ada? Gak ada lah. Gak ada. Di kampungku ya. Di Rondong Lamongan ya. Gak ada kayaknya. Baru di stand up. Baru Benny. Noel. Benny itu yang kenalanku. Ada dulu. Primagama tapi. Temen primagama. Temen primagama. Temen les lesan primagama. Cir. Temen nasional. Ikut. Ikut dulu kelas nama. Biar lulus apa? Biar lulus SD. Lulus SD dengan nilai tertinggi. Saya mah cuma les di Ibu Sisil. Ya Allah. Ibu Sisil siapa? Eh. Juara Olimpiade Matematika loh. Lu-lu-lu-lu. Lu-lu-lu. Juara nasional. Olimpiade mana? Dulu-lu. Wih, jago banget sumpah. Bisa tanding. Sama Jerome Pauline? Kalah Jerome Pauline. Sumpah. Sama Abdur? Ya, apalagi itu. Itu cuma tahu menghitung nikmat Tuhan. Wih. Tapi itu bagus sih. Bagus. Tapi itu bagus. Nah, itu berarti omogen seperti itu, omogennya itu agama doang apa secara organisasi juga? Kayaknya secara di ini entok sih. Aku nggak tahu secara paham ya. Secara ideologi, secara ideologi organisasinya itu iya apa nggak itu aku nggak tahu. Tapi kayaknya sependidikan itu. Di rumah juga biasa. Nah, apakah kalau di rumah itu rata-rata Muhammadiyah, akan masuk ke sekolah Muhammadiyah, rata-rata orang INU, akan masuk ke sekolah-sekolah INU? Kayaknya itu inian, Mat. Mungkin dari inian ya, dari stigma apa ya? Ya, pokoknya kalau misalnya dia di yayasan yang kira-kira... Oh, kok yayasan? Dia organisasi Muhammadiyah. Dari orang tua ya, pasti. Dari orang tua biasanya mengarahkannya itu di pendidikannya di Muhammadiyah, rata-rata. Tapi nggak selalu ya? Tapi nggak selalu. Karena ternyata sekolah-sekolah di Muhammadiyah, di Jogja yang aku tahu itu mahal-mahal loh. Eh, mahal loh. Kampus kita aman nggak nih? Kampus kita... Nggak tahu kalau cuman ku masih murah ya? Di aku kalau untuk pendidikan dokter gigi itu lumayan murah sih. Lumayan murah? Tapi kayak di SD-nya itu rata-rata orang-orang kaya loh, Mat. Tapi kan buat dana umat? Iya sih, aku nggak tahu dananya bagaimana. Di invest lagi bikin sekolah di NTT. Mungkin ya, di... Dijadiin ke amal usaha lain itu. Kan kesehatan, rumah sakit. Iya, PKU segala macam. Modern banget sih menurutku. Itu amal usaha itu terobosan sih menurutku. Yang pernah dicetuskan oleh organisasi Islam di Indonesia ya. Ya kan bayangin punya PKU, punya... Kampus-kampus. Kampus-kampus, punya sekolah-sekolah. Apalagi ya, badan zakat. Iya, badan zakat. Lazismu. Lazismu. Sekarang udah ada TV, TV-mu. TV-mu. MU. Bukan MU. TV-mu. TV-mu ya. TV-mu bukan MU. Kalau MU, MU-TV namanya. MU-TV, ya. Itu bukan Muhammadiyah TV ya. Yaitu Manchester United TV ya. Iya, sorry, sorry. Soalnya beda. Biru kan. Merah kan. Merah sama hijau. Merah sama hijau. Eh, hijau. Hijau. Eh, TV-mu biru. Ijau kuning. TV-mu biru. Biru kuning. TV-mu biru kuning. Kayaknya ya, kayaknya. Iya, Pak. Si, pakai logo. Apa itu ADTV ya? Logo MUKTAMAR 2010 tuh. Wah, iya itu. Itu aku panitia tuh. Aku Mabah. Oh, iya ya. Iya, aku Mabah. Anda panitia MUKTAMAR. Iya, iya. Di dalam satu organisasi atau di dalam lingkungan sekolah itu kan homogen semua. Gak usah jauh-jauh deh untuk memandang agama lain. Memandang organisasi lain gimana? Terbuka aja gak apa-apa ya? Di jaman sekolah, di SMP. Kemudian, apalagi Mualimin. Iya. Pesantren Muhammadiyah. Memandang organisasi lain seperti NU seperti apa? Ini anak-anak ya? Iya, iya. Anak-anak? Apa-apa? Dulu ada gitu-gitu, Man. Gitu-gituannya ada. Gimana? Sentimen-sentimennya gitu. Sentimen yang kalau misalnya Pondok Pesantren lain itu misal, ah Pondok Pesantren ini pasti gatel-gatel. Jiri-jirinya gatel-gatel. Terus kalau keluar selalu pakai sarung, pakai kaos gitu-gitu. Ada dulu. Zaman dulu ya. Waktu itu, stigma semacam itu tuh ada. Kalau stigma-stigma kayak gitu ada. Memandang organisasi lain sebagai sesuatu yang kayak kalau dulu ya, kalau dulu pas-pas aku di dalam sebelum kenal-kenal dunia luar gitu. Yang masih di Pesantren gitu. Ada memandang organisasi lain itu sebagai organisasi yang ya cukup strik gitu. Cukup strik dalam artian cukup kuno dalam memahami dalam memahami pemikiran Islam gitu. Dulu. Kan kalau di Muhammadiyah itu kan terkenalnya adalah modern banget gitu. Ya, ininya bergerak sesuai sesuai waktu. Kalau kata Habib tuh, Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang bergerak mengikuti waktu gitu. Jadi timeless gitu. Oke. Berarti masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Dulu. Sekarang udah enggak. Setelah aku mengenal dan bagaimana memahami organisasi lain itu dan bergaul dengan dengan orang-orang yang di luar organisasi Muhammadiyah sih aku cukup bisa memahami oh ternyata begini maksudnya gitu. Tapi kan itu beruntung mas. Artinya Anda di dalam sini terus keluar menyebar ke area yang heterogen. Yang banyak basic, banyak dasar, banyak organisasi sehingga punya pemikiran untuk ini berpengaruh enggak kepada anak-anak yang ketika kembali dia di lingkungan situ juga? Iya. Berpengaruh. Berpengaruh dan dan kayak kayak inianya tuh apa ya apa ya berpengaruhnya dalam hal apa ini Mat? Iya maksudnya berpengaruh secara pemikiran gitu. Akhirnya kan tidak berubah kan? Kayaknya. Tapi kan aku aku setelah-setelah itu juga jarang jarang bergaul dengan teman-temanku ini kan. Jadinya aku enggak tahu. Aku enggak tahu bagaimana cara cara pandangnya yang sekarang gitu aku enggak tahu. Tapi kalau misalnya ada yang bertahan begitu ya ada. Ada yang masih aktif sampai sekarang juga ada. Tapi aku tidak menyalahkan tidak menyalahkan apa yang dia yakini ya. Apa yang dia yakini benar itu ya ya aku tidak menyalahkan. Tapi ya ada orang-orang kayak gitu tetap ada. Karena dari atasnya itu homogen sampai sampai ketika dia keluar bekerja juga mendapatkan lingkungan yang homogen. Masih. Jadi ya secara inian secara ideologi ya kayaknya masih sama. Kayaknya ya. Tapi kan kita tidak bisa mengukur orang lain berdasarkan masa lalunya. Betul. Berarti jika aku mau tanya ini tapi terserah Anda mau jawab apa-apa. Ya. Secara Ukuwa gimana kita keluar ya. Ya. Kita berbicara di dalam. Kalau punya pemikiran seperti itu kan menurutku. Kalau bayangkan aja 50% orang yang ada di dalam situ dia keluar ke lingkungan yang sama. Ya. Oh. Memandang keluar tuh. Secara Ukuwa gimana? Menurut Mas Yusra? Aku tuh setelah keluar ya. Setelah keluar tuh kayaknya malah banyak kan baca-baca buku baca-baca buku dari M.H. Aino Najib. Iya M.H. Aino Najib. Terus baca-baca buku dari Abi Kureis gitu-gitu tuh kayaknya yang apa yang sekat-sekat yang dulu aku bikin tuh kayaknya menjadi gak penting gitu. Sekat-sekatnya tuh ngapain sih kita sampai bersekat dan punya pembeda gitu. Bahwa ya sebenarnya kan Islam satu aja kan. iya Islam satu aja tapi berpeganglah kepada tali-tali Allah dan jangan engkau bercerai-berai di dalammu. Wits, 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 wits keren 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 oh itu langsung kepalamu gede nanti jangan loh orang ada keluarin ayat itu ayat Al-Quran jangan dianeh-anehin jangan dianeh-anehin ya secara ini menurutku apa yang ngapain ya dulu waktu aku muda punya pandangan yang kayak orang yang di luar organisasiku itu adalah kolot dan salah gitu. Dulu kan aku punya pandangan gitu kan tapi setelah keluar dan bertemu dengan pengalaman dan referensi akhirnya punya pandangan bahwa harusnya sih nggak begitu ya gitu. Harusnya sih secara harusnya nggak ada organisasi maksud maksudnya? Bukan. Harusnya tidak ada sekat antar organisasi biarlah organisasi itu bergerak sesuai dengan jalurnya apa yang membuat sekat ini? Ya itu kayak kayak ada kan orang yang memandang salah satu taruh lah taruh lah ya taruh lah misal kayak misal kayak ah ini agak agak langsung agak langsung ke poinnya nih ya silahkan misal kayak rokok gitu oke rokok gitu itu langsung kan kalau rokok itu kan kayak ada yang menganggap bahwa ini makro ada yang menganggap bahwa ini adalah kekayaan nusantara yang harus kita jaga oke iya kan di organisasi lain iya itu ada yang begitu ada yang begitu nah maksudku kenapa harus ada sekat-sekat itu sehingga membedakan antara nek kamu ke organisasi ini berarti kamu setuju dengan rokok nek kamu ke organisasi ini berarti kamu memakrohkan rokok gitu nah gitu-gitu loh maksudku dan itu menjadi bahan di dalam juga ketika dipesan trek ya di dalam iya kayak lah kok merokok iya terus tapi kalau sekarang-sekarang udah jelas-jelas rugiin diri sendiri iya rugiin diri sendiri di dalam Al-Quran haram what iya enggak maksudnya ketika itu ada gitu-gitu kan nah pas sekarang itu udah kayak yaudah jadi bercandaan aja nah aku tuh suka kayak gitu-gitu menjadi sekat-sekat yang dulu kita anggap sebagai hal tabu menjadi bahan-bahan bercandaan itu ya menurutku lebih oke lah ketimbang menjadi bahan perdebatan gitu oke tapi ya kalau ini bertahan lama nih sekat-sekat itu kan kita enggak tahu di dalam ya mas Yusuf juga udah enggak nyemplung di dalam gitu ya enggak terlalu nyemplung kalau aku nih aku jujur memilih untuk tidak begitu-begitu ketika masuk ke ke kampus oh ya justru ketika masuk ke dalam siklus yang jangankan yang organisasi Islam organisasi kampus kan banyak tuh tapi ini ya disclaimer ya disclaimer bahwa ini aku tidak-tidak berbicara sebagai seseorang yang ada dalam organisasi iya-iya makanya aku udah kasih disclaimer itu kan anda kan tidak nyemplung lagi gitu kan nah aku tuh memilih untuk tidak tergabung di organisasi apapun itu dari semester dua sama masih ingat kasus kita geruduk ya 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 kan orang-orang timur bersatu untuk merentuhkan sistem kampus masih ingat ya organisasi kampus itu kan gara-gara pemilihan kan ya pemilihan BEM itu kan semua tuh datang timur semua bersatu timur pride ya kan waktu itu nah aku disitu titik berpikir berpikir bahwa kalau aku gabung kesini akan jadi musuhan sama ini kalau aku gabung kesini akan jadi gak enak nongkrong sama ini ya aku memilih untuk gak masuk manapun ya itu dia itu dia sekat-sekat itu yang udah ditanamkan gitu yang maksudku ngapa ngapain kita sampai bersekat-sekat gitu mohon maaf mas ini ada kereta lewat anda mau nyambung karena enggak 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 masa saya nih ini kita lagi di satasiun jatinegara jatinegara negara apa tuh negara yang didalamnya banyak sekat-sekat negara yang kalau demo lebih banyak bendera organisasinya ketimbang bendera negara sendiri anda tadi gak mau jadi yang sebenarnya diperjuangkan itu organisasinya apa kepentingan rakyatnya nah itu itu poinnya sebenarnya itu poinnya terus ya maksudnya gitu karena ada misalnya saya sebut aja ya kayak di dalam kampus itu kan bagus sebenarnya ada banyak pergerakan pergerakan politik kampus dan intra juga ekstra misalnya yang umum juga ada kayak ikatan mahasiswa dia kan hanya ada di intra bukan intra itu ya tapi umum juga iya intra kalau di inian di kampus Muhammadiyah internal itu ada juga HMI ada juga GMNI pokoknya ada banyak itu nah ini temanku semua ada anak timur waktu itu disana ada anak timur sini ada teman-temanku aku memilih udah lah enggak walaupun udah diajak masuk sini aku memilih enggak jadi main semua tuh akhirnya sekarang di semua organisasi panggil aku kanda karena mereka pikir aku bagian mereka organisasi satu kanda tapi akan ada orang yang bilang kamu bunglon pasti ada pasti ada pasti ada sampai sekarang belum sih aku belum mendapatkan ya pasti omongan di belakang pasti karena aku enggak terlibat di dalam diskusi-diskusi mereka nongkrong doang nongkrong doang enggak apa-apa cuma karena yang juniornya lihat aku nongkrong sama seniornya akan mengira kan aku ini selecting sama seniornya pangan kanda cintangan wih sini nah berarti kan berarti secara kesimpulannya kita enggak bagus dong memang 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 menurutku bagus secara keorganisasian tapi begitu kita masuk ke dapurnya dan mengurusi dan mulai mulai dimana kita sudah mulai memberi sekat dimana nek kamu masuk organisasi ini berarti kamu anti ini gitu-gitu tuh udah mulai enggak asik misal kayak misal kalau kalau kamu kok kamu organisasi ini tapi kok pro rokok gitu harusnya enggak dong gitu-gitu loh mulai masuk sekat-sekat itu bentar ada kereta lewat saya mau ambil cemilan ya boleh cemilan-cepuluh mau apa mas kacang 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 apa enggak usah sebut kulit aja kulit nah saya kerupuk aja sama ya kayak di PWK ya di PWK ada Yanti iya di sini enggak ada ya kasihnya bulan Januari kalian enggak akan melihat lagi tangan Yanti oh Yanti resign enggak gondrong yang resign di Mualimin sendiri Mualimin itu berarti SMA ya SMP SMA itu pesantren basicnya apa sekolah biasa kayak Alisia TK Asia SD Muhammadiyah begitu apa pesantren nih sebenarnya basicnya lebih kayak sekolah berasrama tadinya oh kayak kalau katolik itu ada Marsudiri nih gitu-gitu ya kayak gitu-gitu sekolah basicnya kayak sekolah berasrama gitu kalau dibilang pesantren banget ya enggak tapi kalau dibilang kayak sekolah biasa ya enggak juga karena ada peraturannya ada ada padatnya iya ada ada padatnya kayak misal kayak store hafalan gitu hafalan Quran gitu-gitu ada tetap ada nah yang paling membedakan dengan pesantren pada umumnya apaan? ya kita boleh keluar boleh keluar ada boleh keluar ada boleh keluar untuk untuk lihat gitu-gitu boleh keluar pesan boleh keluar area jalan-jalan jalan-jalan ke Maleboro boleh tapi ada jam pulang ada jam pulang berarti kayak unires-unires gitu ya nah kayak unires sebenarnya basicnya sama kayak unires-unires tapi ya ada bangun subonya oh unires juga ada ya ada oh iya bahkan tahajud kalau selanjut kalau sampai selanjut enggak enggak ada enggak ada berarti kalau kajian-kajian zamanku ya kajian-kajiannya apa yang membedakan enggak ada secara kajian-kajian dan segala macam itu enggak ada enggak ada gitu-gitu enggak ada enak dong kalau dulu enggak tahu sekarang kalau dulu itu apalagi di zamanku itu direkturnya itu sangat membebaskan sangat biarlah siswa yang ada di sini itu nanti berkembang sesuai zamannya jadi harus melihat di luar itu seperti apa gitu kalau zamanku ya nah tapi kalau kita bilang kayak tadi Mas Yusri bilang bahwa ini lebih modern Muhammadiyah itu lebih modern dibandingkan NU misalnya tapi kan sekarang sepertinya terbalik dong dari pihak luar menganggapnya ya menganggapnya enggak bisa modern itu toleran modern itu bisa hidup berdamai sementara ada hal-hal yang strik di Muhammadiyah misalnya kayak tadi kita bahas rokok enggak dong enggak modern dong membahas hal-hal lain lagi misalnya kepada apa namanya strik enggak ada kunut enggak ada jadi kebalik nih kalau dari pihak luar menganggapnya justru ini strik itu ketinggalan gitu dengan yang ini yang berbaur berbaur dengan semua orang gitu itu yang sekat-sekat itu yang harusnya kita harus masuk ya kita hindari maksudnya sekat-sekat ideologi gitu yang dikotomi-dikotomi pengkotakan gitu yang aku pengen menghindari tapi kalau di dalam pesan tren ada itu enggak ada dulu dikotomi itu adalah dari atas ke bawah dari atas ada dulu serius dulu ya karena kan sebenarnya sekolahku ini dipersiapkan untuk menjadi sekolah kader kan berarti calon pimpinan Muhammadiyah itu dididik dari enam tahun kita sekolah itu dulu kalau sekarang mungkin lebih-lebih ada yang begitu-begitu mungkin ya mungkin aku juga enggak tahu realitanya kayak gimana takutnya takutnya apa yang aku sampaikan menjadi 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 Anda dikecam enggak menjadi asumsi menjadi asumsi sendiri gitu bahwa oh ternyata sekolah itu kayak gini enggak kalau itu aku berbicara berdasarkan zamanku berdasarkan masaku itu kayak gitu Anda disini tidak terlihat seperti benceng Anda elegan banget suka banget aku dengan usual wise ini orang orang kemarin aku kan ngisi kuliah di ngisi kuliah umum di ini kan di UMY kan terus ada ada yang nanya kayak gini mas Mas Yusril saya ini kan baru mengikuti Mas Yusril di Twitter tapi ternyata setelah saya cek di Instagram kok seperti itu kemayu enggak kalau di Instagram kok kayak bukan yang secelelean yang di Twitter rapi kayak elegan wise orang ini punya tiga kepribadian di satu sisi ya itu yang aku disampaikan di kontennya si gondrong di satu sisi saya melihatnya Mas Yusril ini seseorang yang oke banget statement tentang Muhammadiyahnya tapi di sisi lain kok joget koreanya juga oke gitu nah berarti emang itu berarti dua hal yang orang dari luar gak bisa lihat menyatu dong emang aku segini kan se ini enggak enggak secair itu mau Muhammadiyah secair itu enggak kan banyak statement kayak kayak enggak enggak strict banget gitu loh maksudnya enggak ada guyon-guyonnya nah harusnya enggak ada guyup-guyupnya gini harusnya bisa secair itu ya harusnya bisa secair itu toh sekarang juga ada muncul anak-anak muda yang yang punya punya taste of komedi gitu yang di di Muhammadiyah garis lucu terus kemarin juga Pak Pak Sekum Pak Abdul Mukti itu juga merilis buku namanya Guyon Maton dosen-dosen kita cukup lucu tapi kan komedi itu kan enggak bisa dinilai hanya dari dari kelas hanya dari sekumpulan kelompok enggak bisa menurutku kenapa pekerjaan komedian menjadi komedian itu adalah pekerjaan yang sulit karena kita harus mengasum asumsi kita itu harus sama semuanya sama general kalau antara aku dan kamu kita bisa aja aku bilang kamu lucu karena kita berdialog dan ada guyon-guyon yang sebenarnya asumsi kita sama yang susah kan mematahkan asumsi semua orang ketimbang asumsi yang dalam kelompok itu sendiri padahal ini masih satu kelompok yang terbagi iya tapi ya memang kadang di tempat ini lucu kadang di tempat ini enggak padahal kalau kita baca kitab-kitab lama kitab lama itu kitab yang jaman-jaman dulu bukan kayak Hasim Asyari ini ini tuh ini tuh dulu menyatu loh sangat cair loh iya kan sangat cair sangat satu gitu mereka bertuk apa berilmu berguru masing-masing saling mengenal kenapa kenapa sekat-sekat itu ini menjadi tidak penting menurutku ya menurutku ini menurutku kenapa sekat-sekat itu menjadi tidak penting karena kita jadi tersekat itu membuat pikiran kita buntu kalau kita tersekat terbatasi terbatasi oleh kotak-kotak itu sendiri baju dong wah baju kotak-kotak kampanye lah di batasi di batasi di batasi kotak-kotak aja sini yang 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 bulat enggak usah aduh oke next next ya apa itu di kotak-kotakin di kotak-kotakin itu karena menurutku ya menurutku ini menurutku yang yang aku baca setelah yang aku baca dari 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 mohon maaf kenara kereta bangsa lanjut enggak apa-apa oh agak jauh dia agak jauh kita lagi bahas bangsa kita sana oh iya dia peronempat 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 agak jauh agak jauh itu ke Lampung itu biasa enggak ke Lampung menurutku beragama itu outputnya adalah menjadi orang baik setuju enggak setuju iya kan beragama itu outputnya adalah menjadi orang baik akhlak akhlak itu menjadi baik salah satunya akhlak itu akhidah kan juga bikin orang baik juga outputnya harusnya menjadi orang baik nah kata Abi Kuraizyab itu gini output orang beragama itu harusnya berbaik maka berbuat baik itu ibarat angka 10 kamu mau 5 tambah 5 4 tambah 6 7 tambah 3 8 tambah 2 itu bebas-bebas aja yang penting outputnya 10 oke iya kan maka jadilah orang baik gitu karena buat apa kamu jadi orang benar kalau kamu tidak baik iya kan use real wise fasta bikul hoirat berlombalah dalam kebaikan berbedaan adalah rahmat bukan bukan kesitu iya dong iya tapi 2 sama 5 itu berbeda kan kalau ini fasta bikul hoirat itu kan artinya berlomba-lomba dalam kebaikan bukan dalam kebenaran karena benar itu semua orang punya pandangan tentang bagaimana benar dan bagaimana salah gitu tapi kalau kalau kebaikan itu outputnya nyata lalu kemudian menyikapinya gimana nah itu dia yang di dalam ya iya sebenarnya sebenarnya menurutku ya mas Yus terserah kalau mau apa namanya mau tangkapi juga silahkan gitu menurutku lebih sulit itu adalah di dalam di satu kelompok yang terbagi-bagi dibandingkan kita menjaga yang luar gitu betul karena pasti pasti akan ada orang ekstremis-ekstremis orang-orang yang berpendapat bahwa kita harus memegang ketakutan di pendapat ini pendapat ini memang kawaric iya pasti bukan kawaric kawaric ada itu kan ada di dalam video iya tapi kalau kawaric beda lagi beda lagi golongannya itu beda lagi tapi kalau orang-orang ekstremis itu pasti ada pasti ada orang-orang yang nah selamanya kita gak akan gak akan berkembang kalau masih di situ-situ aja oke masih ah gimana ya ini agak berat ini silahkan silahkan agak-agak berat ini menuju 50 menit ini berat ini kita enggak pakai waktu di sini sama pada Indra aja 2 jam sampai dibuang itu menurutku kalau misalnya masih di situ-situ aja pembahasannya gitu ya kita sebagai umat islam masih di situ-situ aja gak bisa gak bisa berbicara lebih maksudnya bicara lebih itu ayo itu pembahasan ini dari tahun 80-an itu pembahasan tentang riba halal haram itu tinggal kayak gitu mengucapkan selamat natal masih itu template itu padahal udah jelas ya ah enggak jelas itu maksudnya silahkan ada pendapat yang ah ada pendapat yang kalau kamu merasa bahwa itu benar lakukan toh orang-orang yang di luar itu orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik itu juga gak paten kalau gak diucapin iya enggak terus ya intinya adalah gini mengucapkan itu tidak membuat kamu terlihat toleran betul iya kan kalau cuma pengen terlihat toleran loh ya kalau cuma pengen terlihat toleran mengucapkan selamat natal itu tidak akan membuat kamu terlihat toleran yaitu mungkin pembahasan yang sejak era sosial media gak akan habis-habis gak akan habis setiap tanggal ini orang-orang kita tuh masih di situ-situ masih di perdebatan antara loh ini kan itu loh ini kan itu loh ini kan itu dan yang kalau dipantai secara presentase ya lebih banyak berdebat yang di dalam sini iya bukan antara ini dan ini bukan iya padahal antara ini dan ini yang kamu bilang tadi misalnya kayak taruh lah antara Islam dan Kristen dan juga Katolik ini juga orang-orang yang dari Kristen dan dari Katolik itu juga berpendapat wis gak ucapnya loh gak patean gitu ya ada yang berkurang dari selebrasi kita dari dari kesucian hari ini gitu iya gak wis ucap-ucapin enggak-enggak ya itu aja itu itu yang sekat-sekat itu yang aku dan gara-gara orang Jakarta debat orang Pulau Sini debat ke bawah sampai ke kampung-kampung kita padahal dari dulu kita cuma gampang aja kirim Coca-Cola ke rumah itu mau di dalamnya anda tulis ucapan gak pake juga kan kartu-kartu ucapan ini kan daripada sibuk mendebat masalah boleh ngucapi Natal apa enggak apa enggak lebih baik kita itu mendebat setiap hari raya itu kita wajib kirim hampers apa enggak nah itu itu loh itu kan lebih maksudnya wah ini gimana kalau kamu kirim hampers kamu akan dikucilkan itu ada lagi tuh hukumnya nanti hampers yang tidak di insta story dan hampers yang harus di story ada lagi enggak ada ucapan terima kasih dan sama-samanya ya itu dia padahal hampers itu ya budaya-budaya caca saiki gitu yang kalau enggak ngirim enggak apa-apa kalau ngirim ya ayo oke monggo kalau di story ya enggak masalah kalau enggak ucapin terima kasih ya weh gitu aja sakar pudewe iya iya gitu maksudku jadilah orang-orang terserah ya iya terserah jadilah orang-orang yang bebas bebas gitu yang ya weh gitu enggak dalam ikatan bahwa aku enggak kirim hampers nih apa kata teman-temanku padahal ini mendekati hari raya enggak dan yang enggak kirim hampers hampers ini malah di apa namanya dibacoti oleh teman-teman yang seagamanya betul kok kamu enggak kirim hampers kamu ini intoleran ya eh anda satu agama ini ngapain anda berdebat makanya ah buatku hampers itu enggak enggak apa budaya barat budaya barat terserah iya gak usah aneh-aneh mau budaya barat mau budaya budaya darat buaya darat dan keren loh kita loh kok ditutup joke segitu udah bagus banget itu tadi statement-statement marah-marahnya udah dapet ditutup joke segitu ya Allah tapi itu lah maksudku maksudku sebagai sebagai yang juga yang juga melihatnya dari luar ya maksudnya aku tahu aku tahu di organisasi Muhammadiyah ini sedang apa gitu ya maksudnya sepantauanku ya sepantauanku ya masih aku ikutin gitu masih aku ikutin ya aku enggak enggak sampai jelimet ke dalam bagiannya misal kayak sampai tahu adik ART-nya setiap organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah itu karena ada di pelajaran ke Muhammadiyah ya tapi aku enggak tahu enggak menyelami enggak menyelami kan itu kan setiap ini juga itu kan sekedar masuk aja A kan nah kalau aku pasti A aku A ya karena aku dari SD pelajarannya masih sama oh iya ya ya pasti A dong aku yang buta A juga nah itu agama Islam aku B wah emang eh enggak B C aku agama Islam C ke Muhammadiyah A gimana itu kok enggak bisa digabungin aja ya ke Muhammadiyah itu jadi satu dengan pelajaran agama Islam ya ya beda banyak nanti ini kan ini ya apa dalam-dalamnya organisasi ya oh iya di kampus kita tuh kan ada tiga agama Islam kan tiga mata kuliah agama Islam yang agama Islam yang pertama itu belajar soal akidah agama Islam yang kedua itu soal ini apa hukum warisan soal mu'amalah duniawiah oh fikir yang ketika itu soal mu'amalah duniawiah jadi yang memang beda-beda tapi enggak usah akidah A tuh yang dua itu yang C yang ngerti emang ya itu maksudku adalah harusnya kita sudah bergerak dari dari pembahasan topik yang yang itu-itu aja itu aja kalau kalau pun ada ya wis toh juga menurutku Islam bukan agama yang agama yang kaku kok kalau misalnya ada ada dalil dan menurutmu itu benar atau dalil itu sudah sudah diyakini oleh banyak orang dibenarkan oleh orang-orang yang berilmu ya kalau mau ikuti enggak apa-apa kalau enggak enggak apa-apa juga pakai pendapat lain silahkan silahkan tapi outputnya harus 10 kalau output tapi outputnya harus 10 mau 5 tambah 5 terserah mau 8 tambah 2 itu skor mu arsenal iya juga iya kan 31 kemarin iya mau apa itu terserah yang penting ya outputnya harus 10 iya betul pastikan dulu outputnya ini 10 jadilah orang baik dulu jangan jadi orang benar betul karena tuntunannya itu pasti sama kan iya outputnya ini 10 nya itu sama 10 nya pasti sama cara menambah dan menguranginya bebas kamu mau pilih gimana bebas kecuali enggak ada pendapat apa-apa Anda bikin pendapat sendiri betul nah itu yang enggak boleh nah itu kamu termasuk dalam kaum-kaum kalau dalam bahasa kurensia itu namanya kaum jahil kaum jahil suka menampakan suka mengurang-urang iya betul itu dia itu yang menurutku harusnya harusnya kita sebagai orang-orang yang juga beragama dan punya referensi punya referensi itu dalam artian kita tahu nih masalah yang di twitter itu apa masalah yang di instagram ini apa masalah di tiktok ini apa apakah sah kalau kita misalnya menikah tapi via video call ijab kobul tapi via video call ada pendapat-pendapat juga tuh nah ada kan ada kan maksudnya ada pendapat kayak gitu nah harusnya udah move dari situ ke tahun wolong puluh isewai riba kilo isewai ucapan natal eh tapi move move tapi bagaimana kita enggak bahas bagaimana kita enggak berdebat kasusnya selalu ada kayak kemarin kemarin apa namanya pelarangan ibadah di rumah sendiri itu nah itu aku nah orang-orang seperti ini gimana nah sebelum masuk ke orang-orang seperti ini pendapatan da gimana lebih utamanya apakah orang-orang ini terlahir dari sekat-sekat tadi bisa jadi bisa jadi sekat-sekat yang kita ngomongin dari tadi di organisasi organisasi secara umum organisasi kampus bukan secara organisasi ya tapi kita lebih melihatnya sebagai sebuah anumat sebuah ideologi bahwa ketika kamu diajarkan A B itu salah C itu salah D itu sesat E itu lebih adavan muda afatan lagi lebih sesat dan menyesatkan lagi sampai Z itu salah nah itu yang itu yang tidak tidak apa ya tidak tidak menjadi PR bagi kita menjadi PR yang aduh masih jauh ya bangsa ini gitu kalau masih ada kalau masih ngomong berpendapat bahwa A adalah benar B itu salah C itu salah berarti jangan pernah menerima pendapat dari B tapi kalau selama di dalam forumnya terus mereka mereka menyatakan salah mengikuti satu pendapat dan salah oke fine tapi jangan dibawa keluar kan betul betul itu yang itu yang menurutku menjadi tidak tidak bijak iya karena tidak bisa memaksakan orang lain dengan pendapat yang berbeda betul itu yang menjadi tidak bijak tau misalnya misalnya pun hari ini kedatangan seseorang yang waktu itu mempersekusi rumah perayaan perayaan natal di rumah gitu ya aku akan cukup memahami bukan berarti aku setuju tapi yaudah kalau pendapatnya kayak gitu oh yaudah yaudah tapi pendapat gue kayak gini oke bebas aja kalau mau menerima syukur kalau tidak ya kecuali dia paksakan anda untuk ikut pendapat dia betul betul itu sih itu yang menurutku tidak bijak benar atau salah gak tau tapi menurutku tidak bijak kalau kita sudah mulai memaksakan benar 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 tapi ya tapi akan ada terus gak orang-orang seperti ini isu ini masih akan ada terus orang-orang seperti ini ya aksinya akan ada kan pasti kita lihat aksinya ada pasti walaupun ya walaupun mungkin ya aku gak tau ini harus ada data sih cuma aku masih yakin masih optimis banget bahwa jumlah yang melakukan pelarangan itu dibandingkan dengan jumlah yang mempersilahkan lebih banyak yang mempersilahkan pasti dan lebih banyak yang toleran saya masih percaya itu tapi kan satu ini tuh tetap aja mengganggu gitu betul jangankan untuk persekusi antaragama orang di dalam agama kita sendiri aja saling persekusi masih karena beda mazab betul 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 kalau iya kan apalagi beda mazab apalagi beda ini gitu masih masih banyak beda kunut aja kita sampai hari ini bahas iya sih iya kan ada kunut ini beda kunut beda kunut iya kok gak mau sholat di tempat yang ada yang pakai kunut atau gak mau sholat kalau gak pakai kunut atau gak mau persilahkan pakai kunut atau ada orang-orang yang kena prank ternyata udah posisi mau sujud iya ternyata kunut ternyata kunut ada aku pernah iya udah sholat ngeek belu ya aku tuh sering aku sering kayak gitu kalau biasa kan dulu kan aku perjalanan dari Jogja ke Lamongan eh Lamongan ke Jogja itu biasanya ditempu perjalanan malam iya yang ketika sampai mesjid-mesjid kayak ngawi mantingan itu pasti subuh subuh setelah iqtidal gitu mau sujud lo belum nah apa yang anda lakukan balik lagi diam kan mengikuti kan mengikuti itu yang dimaksudkan iyalah apa ini bukan anda keluar cari masjid Muhammadiyah kan enggak lah gak sekaku itu harusnya memaknainya harusnya enggak sekaku itu harusnya iya kalau misalnya mau dilarang toh maksudku kunut itu bukan sesuatu yang dilarang gitu betul iya kan iya kunut itu kan boleh tapi dalam kes-kes tertentu atau dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu gitu misal dalam kondisi sedang perang misal kita berdoa gitu kayak gitu-gitu loh iya karena banyak misalnya ini tangan di atas apa namanya di atas telinga di atas bahu ketika peluncuran rudal tangan di atas bahu nah di atas bahu ini ada yang punya pendapat di bawah telinga pas ada yang sejajar dengan kuping ada yang di atas ada yang di depan ada yang gini ada yang gini ini semua outputnya tuh tangan di atas bahu cuma pendapatnya oh nabi sering menggunakan ini yaudah saya ikut pendapat ini ada yang oh kadang-kadang nabi melakukan ini ada riwayatnya kecuali anda bikin riwayat sendiri kecuali anda termasuk orang-orang yang memersukan hadis betul kecuali sanatnya bikin-bikin bikin-bikin iya kan matanya dibikin-bikin sendiri ini naik kesini ini naik kesini perawinya gak jelas gak jelas apa namanya doif doif hadis-hadis yang doif semuanya kalau yang punya riwayatnya dan terpercaya kuat hadisnya maka silahkan kalau punya punya itu ya kalau punya oh ada kok begini pendapat begini yaudah lakukan kalau enggak yaudah jangan menyalahkan bagaimana melakukan iya dan jangan juga kita tiba-tiba menjadi orang yang toleran kepada yang berbeda agama tapi intoleran terhadap yang di dalam agama sendiri itu kamu cukup concern disitu ya saya kesel banget tuh karena kalau anda saja kaget dengan kayak begini anda ada di dalam lingkungan ini loh anda kaget tiba-tiba keluar sayang dari Papua sana semua mahzad ada semua jenis ada iya iya gak ada masalah yang Muhammadiyah tiba-tiba ada saudara Muhammadiyah ada tahlilan dia datang tapi datang aja datang aja dia gak ikut apa namanya itu juga terserah terserah dan itu gak pernah ada perdebatan sampai era medsos perdebatan ini kebawa kesan akhirnya kita baru berdebat sekarang dibawa semuanya dibawa orang kok pengen banget debat orang kok pengen banget terlihat benar jadi kesimpulan terakhir nih dari seorang user Fariza iya ini kita kebeneran kayak kayak nongkrong terus di syuting iya anjir emang ini kayak udah digamping ini bahas Muhammadiyah Unif Kampus Mata Kuliah iya kayak kita membahas politik kampus tapi di syuting banyak orang iya kok yang selalu menang di UM-nya IMM gitu iya gitu-gitu makanya jangan mainkan nah iya dong nah iya dong kan di UM-nya sendiri tapi itu UM-nya aku pernah beberapa kali mengikuti Presma pemilihan Presma di UM-nya itu sangat plural organisasi ini juga menang organisasi luar gak harus organisasi luar tuh apa misalnya kayak komunitas mangkok gitu kayak gabungan organisasi-organisasi kecil organisasi daerah kan misalnya pakuyuban apa gitu mereka itu bisa menang gak terlalu komunitas pelukis ayam di bisa mangkok bisa yang penting banyak yang lukis mangkok banyak nah kesimpulan terakhir dari Mas Yusril dibutuhkan gak sih pesantren dibutuhkan gak memperdalam dan dan apa ya menjadi orang yang keluar dengan satu warna tertentu ini bahasanya diperhalus aja diperlukan gak setelah anda udah gak nyemplung kesana anda terus melihat dunia luar kalau bisa diulang saya memilih umum saya memilih bergaul dengan semua apa saya tetap karena manfaatnya banyak banget juga ya iya manfaat dari pesantren apapun itu ya banyak banget toko-toko bangsa banyak banget dari situ masih diperlukan apakah era kita aja yang iya sih tapi kayaknya kalau misalnya aku ya ini pendapatku pribadi yang tentu saja tidak bisa disamaratakan gitu karena waktu di dalam pun aku gak taat-taat banget gitu aku yang masih aku adalah orang yang membawa Walkman dan dengerin semua kasetnya kayak good charlotte gitu-gitu menelik Sony yang ada walkway-nya aku dulu walkman ku itu ada stiker adit avi-nya man adit avi aku suka fairy lagi aduh itu beda menuju puncak gemilang cahaya mengukir kisah yang indah asa menuju puncak kalau suara kia masuk kia diibukan dengan Mars Muhammad menuju puncak menurutku menurutku pribadi aku gak bisa gak bisa menyamaratakan bahwa ini menurutku perlu atau enggak karena di dalam pun sebenarnya aku masih masih colong-colong bagaimana aku melihat dunia luar aku tau band band seringai aku tau film ini film itu ketertarikanku terhadap apa yang aku suka itu lebih besar ketimbang peraturan yang ada waktu itu jadi memang melanggar memang memang melanggar jadi apa ya kesimpulannya bukan perlu atau enggak tapi ya menurutku perlu penyeimbang aja perlu penyeimbang gitu dibutuhkan toko? bisa jadi bisa jadi toko yang cukup mewakili anak muda dari semua organisasi ini maksudnya dibutuhkan toko yang bisa bisa iya pasti pasti dan sekarang menurutku menurutku organisasi-organisasi ini menurutku harus bisa lebih melek terhadap terhadap dunia ya gitu jangan selokanya mudah mendunai ya kampus bikin bikin sesuatu ini nasihat yang bagus untuk konten ini ya konten konten kreator di organisasi ya oke menurutku udah saatnya nih kita bikin sebuah podcast yang tentu saja isinya anak muda tapi ya di apa di podcast resmi dari organisasi itu apa gak usah bikin podcast atau bikin konten bikin organisasi baru kita ah enggak ya menyatukan semua ngapain capek capek bikin organisasi baru itu capek menyatukan semua enggak enggak akan ada anda kayaknya cocok nih tokoh yang tadi saya harapkan waduh waduh ngapain ngapain iya merangkul semua buatlah buatlah konten-konten yang semenarik maling semenarik PWK iya semenarik itu enggak PWK enggak enggak semenarik maling orang cuma makan muntah-muntah iya bahas manajemen bahas manajemen yang di wah ngapain ini loh berisi untuk bangsa dan negara ya kalau kalau dijadikan berisi alhamdulillah kalau tidak bodoh amat yaudah bodoh amat iya kan toh urusan dunia urusan manusia ini bukan tanggung jawab kita iya kan tanggung jawab kita adalah pada diri kita sendiri betul iya enggak toh betul kalau semua orang akan diminta bertanggung jawabnya sendiri-sendiri diri sendiri iya mungkin ya tapi kan kita enggak tahu anjir keren banget lu iya kan gokil lu iya kan iya harusnya tuh harusnya tuh udah mulai melek dengan konten gitu ini sekarang sudah zamannya konten organisasi kurikulumnya di dalam organisasi dan pesantren turunan organisasi itu betul ada kurikulum yang harusnya menjadi konten kreator disclaimer azaran perlu enggak bahwa ini yang diajarkan di sini tetapi yang sana belum tentu salah iya betul itu perlu di dalam pesantren-pesantren perlu penanaman-penanaman anti dikotomi itu perlulah yang otomatis dalam satu agama ya iya iya otomatis itu maka kesimpulan terakhir nih ini zoomnya kesimpulan terakhir kesimpulan terakhir kesimpulan terakhir mana ini sini dong saya saya oh kamu sini dong anda nanti tutup iya oke kesimpulan terakhir kalau kita sebagai umat islam ingin toleran dan menjaga saudara-saudara yang non muslim ya di luar di luar non muslim apapun itu hindu bunda kita harus bersatu dulu di dalam ukua dulu semakin kuat kita baru kita menjaga dalam menjaga luar eh menjaga luar jadi dalam dulu diperbaiki lalu kita sama-sama saling berangkulan menjaga yang luar jangan sok-sok menjaga luar di dalam ini sendiri anda tidak toleran silahkan pesan saya adalah fasta bikul khoirat berlomba-lombalah dalam kebaikan karena buat apa jadi orang paling benar kalau kamu tidak baik iya kan kamu itu bukan center of the universe ada atau enggak pendapatmu dunia tetap berputar dan kamu cuma bagian kecil dari itu jadi enggak usah daki-daki pengen selalu merasa benar jadilah orang baik dulu jangan jadi orang benar kenapa lagi kita nomor ah kacau ini harus tiga part ini tahu enggak kenapa dikotomi-dikotomi ini masih ada dan akan selalu ada kenapa tuh karena yang diajarkan disini agama selalu isinya itu ancaman tentang bagaimana siksa neraka tentang kalau ini harus itu kalau ini hukumannya akan itu jadi yang disebarkan sebenarnya bukan cinta kasih yang disebarkan adalah ketakutan itu dia kenapa orang jadi aduh enggak ah gitu jadi dikotominya itu masih kuat gitu itu untuk merangkul yang dari luar masuk iya untuk masuk islam iya terima kasih Yusri Fariza toko muda Muhammadiyah dan calon ketua umum Muhammadiyah enggak kalau itu yang akan menggantikan muktamar berikut tapi saya mau apa namanya memuji muktamar Muhammadiyah kemarin menurut saya salah satu apa namanya ini organisasi ini mobil Pak Haidar ya bukan Pak Abe Pak Abe dan itu salah satu yang the best secara pemilihannya secara sistemnya secara bagaimana tidak gontok-gontokan nah harusnya tidak hanya di Muhammadiyah tuh harusnya menyebar ke semua yang seagama ya yang seagama harus menyebar semua banyak calon tapi tidak saling saling berebutan untuk menduduki pokoknya the best dan untuk pesan-pesan santri-santri juga masa depan ada di tangan kalian betul kalau kalian melepaskan dikotomi-dikotomi itu maka kita akan semakin kuat dalam uhwa islamiah keren keren orang ini loh bahas soal uhwa islamiah itu materi ceramah saya waktu MTK dulu makanya saya hatam tuh soal uhwa islamiah saya hatam makanya saya memilih tidak masuk organisasi karena uhwa islamiah ingatlah berpeganglah kepada tali-tali Allah dan jangan engkau bercerai berai sekali lagi tapi saya tutup harus saya tutup ini jangan dengarkan pendapat kami kalau itu gak ngaruh di kehidupan kalian oke terima kasih tapi yang tadi itu ayat Al-Quran harus didengarkan cari tafsirannya silahkan kalau itu kan firman Allah dia harus ditaati kalau pendapat kita kan belum tentu kalau pendapat kita ya yang tadi itu bukan pendapat itu ayat Al-Quran oke dan jangan lupa teman-teman untuk menutup yang paling penting adalah bukan pendapat kita tapi Anda membeli merchandise PWK weh bukan apa sih apa sih ini maling maling oh iya maling membeli merchandise bisa ada di apa namanya marketplace apa e-commerce di tokonya Yanti tokonya Yanti oh iya ada di tokonya Yanti kalau Yanti belum recent di bulan depan ya oke oke bisa dicari aja ada link juga di Instagram social media harus kreatifkan ada di bawah sini juga silahkan di klik aja dibeli di order dan nonton maling saja jangan nonton PWK mau yang episode dia episode apapun jangan nonton ya dan jangan lupa cek toko sebelah 2 masih ada di bioskop bioskop silahkan ditonton pokoknya keren itu drama musikalnya haha beda 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 lagi beda lagi itu serius iya kan iya pokoknya ada senyuman kakak ketercinta Laura Basuki oh iya iya cantik banget cantik banget the best itu saya debut film sama dia lo bayangin oh iya apa terbangnya iya gimana saya gak gering-gering tapi Laura Basuki kemarin bilang kalau dia gak percaya aku bisa nikah emang gak ada manusia yang percaya ini semakin banyak mobil yang silahkan siap mantap oke sampai tujuan dengan selamat ya dia ngiranya gue kira Naryo itu beneran katanya tapi ada orang nanti aku ceritain abis ini apa yang sampai yakin bener anda anda kenal orangnya anda bawa anda belok nanti aku cerita aku udah mau ceritain dah lama tapi anda masih ada ada hubungan sangat terat tapi sekarang kayaknya udah enggak oh iya iya yang yakin banget oke kalau mungkin sudah mau terluka diri pamit jangan lupa nonton maling jangan nonton yang lain di podcast apapun jangan nonton podcast-podcast yang lain jelek semua yang bagus coba yang bagus coba maling nonton sport 77 juga dan juga jangan dengarkan jangan lupa dengarkan noise ruang 28 dan juga podcast cerita kamu boleh lah itu lah karena cerita-cerita sama Jogja sama Bukti oke saya Muhammad Alkitab pamit dan berikan tepuk tangan untuk Yusri Fariza Assalamualaikum Wr. Wb warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.